Hai selamat bertemu kembali kawan-kawan kali ini kita akan membahas tentang sambung pucuk ya dan perlatan perlatannya seperti ini ya kawan-kawan ada cutting tadi ini cutter dan plastik klip ini namanya plastik klip ya kawan-kawan ini toko plastik dan jangan lupa alpukatnya yang sudah berbuah ya guys dari pucuk utama yang berbuah yang hanya berpucuk yang belum berbuah halnya itu enggak dipercoba khusus-khusus berbuahnya alpukat usahakan yang sudah agak tua ya guys dengan warna hijau daunnya pastikan ujung itu sudah ada tunas baru dan ini bibinya yang yang kita tanam kemarin ya sudah hampir beberapa centi lagi dan sudah siap untuk disambung pucuk dan pertama-tama kita potong ya kira-kira 3 centi dari bijinya terus kita ambil cutter baru kita belah ya guys kita belah usahakan belahnya itu pas di tengah-tengah pohonnya seperti ini ya guys ya nampak nampak kan nah itu pas terbelah dua dia guys seperti itu ya dan selanjutnya kita ambil itu pucuk pucuk alpukat yang sudah berbuah ya guys daunnya kita buang aja kita potong tapi jangan sempat kena penas barunya ya guys ya kan di ketiaknya itu ada itu tuas baru nah itu nanti akan menjadi cabang meneruskan dari yang kita potong tadi nah seperti ini penampakannya guys nah itu nanti sudah muncul baru kita potong kita sayat guys bentuk pi ya bentuknya bentuk pi usahakan sekali ikri saja sak sak nah sak vari dari sudut sebelah nah usahakan sekali saja sak rapi dia dan usahakan di dalam tunasnya itu belum ada kapasnya ya guys kalau sudah ada kapasnya pasti sudah tua nanti kampiunnya susah nempel gitu dan cabang dari biji pun jangan ada yang kapas terus kita ikat pakai plastik kalau disini bilang plastik es ya plastik es itu terus dipilun-pilun tidak usah ditutup guys diikat gitu aja nah seperti di pelintir-pelintir lah nah seperti ini guys di pelintir ya baru kita ikat terserah dari bawah atau dari tengah usahakan sekencang mungkin agar kulitnya itu langsung menempel usahakan rapat ya guys nanti apabila kambiunnya sudah muncul langsung seperti lem dia ya dia akan nempel sama tunas yang kita tempel itu baru kita ikat lagi guys terserah cara muncinya gimana terserah kalian aku biasanya seperti ini yang penting kencang dia terus kita potong terus pastikan lagi eksposisinya ya jangan sampai nggak pas usahakan sayatan jangan lebih keluar harus knop deh karena itu yang sering membuat mati karena kambiunnya nggak sampai nah seperti ini penampakannya guys ya nampak kan nanti dan nanti hasilnya kita tengok setelah dua minggu kemudian ya guys nanti saya akan videokan lagi makanya ikuti terus video-video terbaru nanti ya akan saya update terus perkembangannya kayak kemarin kan dari biji sudah bijinya sudah muncul semua terus barunya di video sebelumnya ya nanti kalian simak itu cara-caranya seperti ini guys ya lalu kita ambil plastik klip ya ini plastik klipnya banyak kok dijual ini ini saya beli 3000 perak isinya 100 biji di toko-toko yang jual plastik banyak ini 3000 perak sudah dapat 100 biji guys jadi kita tidak perlu ikat-ikat guys nah langsung kita klip di bawah sehingga penguapan daun itu keluar dari bawah nanti jadi nggak menyimpan air yang menyebabkan busuk ya karena air hujan bisa masuk tidak kalau tidak keluar kalau tidak keluar dia akan mengalami busukan pada pucuk sambung yang kita tempel sehingga begitu nutrisi masuk ke pucuk yang baru itu penguapannya itu kan bisa keluar dari bawah dari sini itu maksudnya guys plastik klip ini jadi air yang mengembun di dalam plastik itu nanti keluar sendiri apabila matahari sudah panas jadi nggak perlu digaikat sampai harus ada rongga udara juga ya guys dan ini kemari saya coba untuk sambung akar ya nanti saya akan saya buat nanti videonya untuk cara nyambung akar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih